Pendekar penyebar maut jelit 33. Xin Yangkun berpacu terus. Semakin dekat dengan kota Xin yang semakin sering pula mereka melewati perkampungan penduduk. Meskipun demikian orang yang mereka kejar itu tetap tidak mereka ketemukan juga. Sementara itu hari telah menjadi sore. Matahari telah hampir mencapai cakrawala barat, sehingga sinarnya pun menjadi semakin redup. Tetapi keredupan ini justru membuat suasana menjadi segar dan nyaman. Angin timur yang membawa air itu bertiup lembut, menghalau udara sore yang sudah tidak begitu panas lagi. Tapi udara yang sejuk dan nyaman itu ternyata tidak dapat mengobati hati Xin Yangkun yang penasaran. Pemuda itu tetap saja merasa jengkel karena tak bisa menemukan buruannya. Baiklah, agaknya aku memang takkan bisa menemukan orang itu. Lebih baik aku pergi saja sekarang ke Xin Yang meneruskan rencanaku semula, menemui Tio Lang di gedung Kim Leong Tiao Kiok, akhirnya pemuda itu mengambil keputusan. Demikianlah, Xin Yangkun Ialu memacu kudanya kembali. Semakin dekat dengan kota Xin Yang, tanah ladang dan persawahan semakin berkurang jumlahnya. Di kanan-kiri jalan yang dilaluinya sekarang mulai banyak didirikan bangunan dan perkampungan penduduk. Dan makin dekat dengan Xin Yang, bangunan dan perkampungan itu semakin tumbuh rapat. Tiba-tiba pemuda itu menarik tali kendali kudanya. Sekejap pemuda itu berdebar-debar hatinya ketika mendadak dilihatnya sebuah iring-iringan gerobak berjalan perlahan di depannya. Iring-iringan itu terdiri dari lima buah gerobak besar, yang masing-masing ditarik oleh dua ekor kudan beban yang kuat-kuat. Beberapa orang penunggang kuda tampak berjaga-jaga di depan dan di belakang barisan. Kim Leong Tiao Kiok, Xin Yangkun bergumam perlahan ketika dilihatnya sebuah bendera besar bersulamkan gambar naga di tengah-tengahnya. Sungguh kebetulan sekali aku bersuah dengan mereka di sini. Aku tak usah bersusah-susah mencari mereka di Xin Yang nanti. Dengan hati gembira Xin Yangkun memacu kudanya mengejar iring-iringan gerobak tersebut. Di dalam hati pemuda itu sudah merencanakan bagaimana dia akan menegur orang-orang itu nanti. Siapa tahu di antara mereka ada yang telah mengenal dirinya. Tapi kegembiraan itu segera musnah ketika Xin Yangkun melihat kain-kain putih yang melilit di kepala mereka. Orang-orang itu sedang berkabung. Wajah mereka tampak sedih, pucat dan lelah. Xin Yangkun cepat menahan kendali kudanya. Tapi karena jarak mereka sudah dekat dan suara kaki cahaya biru sangat nyaring, maka kedatangan pemuda itu segera didengar oleh orang-orang Kim Leong Tiao Kiok tersebut. Dengan tangkas dan sigap orang-orang itu menoleh dan bersiap siaga. Terpaksa Xin Yangkun tak dapat menghindarkan diri lagi. Dengan perasaan tegang pemuda itu mengendarai kudanya melewati mereka. Mulut yang sedianya mau menyapa tadi mendadak bungkam, sebab di antara orang-orang itu ternyata tak seorang pun yang pernah dikenalnya. Orang-orang yang sedang berkabung itu menatap dirinya dengan pandangan asing dan curiga. Angin bertiup sedikit kencang dan tiba-tiba Xin Yangkun mencium bau yang tidak sedap. Pemuda itu menjadi curiga. Diliriknya gerobak-gerobak yang ditutup rapat dengan kain tebal itu. Apakah gerangan isi gerobak itu sebenarnya? Xin Yangkun menjadi bimbang, apa yang sebaiknya harus ia lakukan. Menyapa mereka dan mengatakan maksudnya untuk menemui Tio Lang, sehingga mereka bisa berjalan bersama-sama ke kota Xin Yang. Ataukah lebih baik ia diam saja meninggalkan mereka dan langsung menemui Tio Lang di sana? Pemuda itu tidak dapat segera mengambil keputusan. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda yang bergemuruh di kejauhan. Semuanya terperanjat, tak terkecuali Xin Yangkun. Untuk sesaat mereka melupakan kecurigaan masing-masing, karena seluruh perhatian mereka sedang tertuju kepada suara gemuruh tersebut. Suara apa itu salah seorang dari anggota Kim Lyong Piao Kiyok itu bertanya kepada temannya. Tampaknya seperti suara barisan berkuda berjumlah besar. Hah! Lihatlah itu! Debu di depan itu. Semuanya berdiri di atas punggung kuda masing-masing. Oh, pasukan kerajaan kiranya orang-orang Kim Lyong. Piao Kiyok itu bernapas lega begitu melihat bendera dan panji-panji yang dibawa oleh barisan itu. Ya! Hampir terbang semangatku. Kukira kaum perusuh itu, yang lain mengangguk sambil menyeka keringatnya. Tanpa terasa semuanya mempercepat langkah kaki kuda mereka, sehingga roda-roda gerobak itu berdentangan pula semakin riuh. Shin Yang Kun dan kudanya ikut terseret pula dalam iring-iringan mereka. Hei, pasukan itu ternyata tidak sedang menuju ke arah kita. Anggota Kim Lyong Piao Kiyok yang berada di depan sendiri berteriak memberitahu kawan-kawannya yang berada di antara iring-iringan gerobak itu. Apa orang yang berada di belakang iring-iringan itu berseru menegaskan. Mereka tidak melintasi jalan ini. Mereka cuma memotong jalan ini menuju ke bukit-bukit itu. Orang yang di depan itu berteriak lagi seraya menuding ke arah perbukitan di sebelah utara. Yee, tampaknya pasukan itu sedang mencari tempat berkumpulnya gerombolan-gerombolan perusuh itu. Kata, orang Baginda Kaisar secara diam-diam telah mengerahkan tentaranya untuk menggempur tempat-tempat pemusatan mereka di seluruh negeri, yang lain memberi keterangan pula. Hei, mengapa bendera Hong Tian Leong Chu, burung hang langit mustika naga, itu ada di antara panji-panji mereka dengan kaget salah seorang di antara orang Kim Leong Tiao Kiyok itu berseru. Apa? Bendera Hong Tian Leong Chu? Hei, benar juga penglihatanmu. Itu memang bendera Hong Tian Leong Chu, panji kekaisaran. Apakah Baginda berada di antara mereka? Xin Yangkun mengernyitkan alis matanya. Dilihatnya di antara bendera-bendera dan panji-panji itu memang ada sebuah panji besar berwarna merah bergambarkan seekor burung hang dan naga sedang bercengkeraman. Dan menurut apa yang telah didengarnya, panji tersebut memang bendera pertanda kekaisaran Tiongkok. Barisan itu berderap seperti tiada habis-habisnya. Selain pasukan berkuda, di dalam barisan itu ternyata ada pula pasukan panah dan perbekalan. Mereka berjejal di atas pedati-pedati yang mereka bawa, bercampur dengan makanan dan perbekalan yang mereka angkut. Dan di ekor barisan tampak gerobak-gerobak pengangkut peralatan perang, seperti jaring, alat-alat perangkap, senjata dan alat pelempah batu dan api. Wah, biarpun bukan sebuah laskar yang besar, tetapi kekuatan itu benar-benar merupakan pasukan penggempur yang komplit, terdengar salah seorang anggota Kim Lyong Tiao Kyok itu berkata. Dan tampaknya dipimpin oleh Baginda Kaisar, yang lain menambahkan. Begitulah, pasukan yang kurang lebih berjumlah 500 orang para jurid lengkap itu memotong jalan di depan mereka, menuju ke perbukitan yang memanjang di sebelah utara jalan. Yaitu sebuah perbukitan yang mempunyai banyak lembah-lembah subur. Dan derap langkah pasukan itu meninggalkan kepulan debu yang bergulung-gulung tinggi di udara. Beberapa saat lamanya Chin Yang Kun dan orang-orang Kim Lyong Tiao Kyok itu tetap berdiam diri saja di tempat masing-masing, menanti hilangnya atau habisnya kepulan debu yang menggelapkan jalan di depan mereka. Dan sambil menanti itu tanpa sadar mereka saling berpandangan lagi. Dan Chin Yang Kun kembali bimbang dan ragu-ragu pula. Keteprak, keteprak, keteprak. Tiba-tiba mereka dikejutkan lagi dengan suara derap kaki kuda yang datang ke arah mereka. Dan sebelum semuanya bisa menduga siapa yang telah datang, dari balik kepulan debu muncul bayangan lima orang penunggang kuda berpacu ke arah mereka. Saking kencangnya lima orang berkuda itu hampir saja menambrak iring-iringan gerobak mereka. Untunglah orang-orang Kim Lyong Tiao Kyok itu sudah berwas pada sebelumnya. Dengan tangkas mereka mengelap dan menyabetkan cambuknya. Taar, 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 ujung cambuk mereka menyengat kuda-kuda yang hampir melanggar mereka itu. Kontan saja kuda-kuda yang terkena sabetan itu melonjak tinggi ke atas, seolah mau melemparkan penunggangnya ke udara. Kurang ajar. Siapa berani mengganggu jalannya kuda-kuda kami salah seorang dari lima penunggang kuda itu menjerit marah. Tubuhnya yang terlempar ke atas itu. Berjumpalitan di udara dengan manisnya, lalu mendarat di atas tanah tidak jauh dari penyerangnya. Kalianlah yang tidak punya mata orang Kim Lyong Tiao Kyok yang baru saja mengayunkan cambuknya itu memaki pula tidak kalah berangnya. Bangsat kalian, hei! Sute, kau! Penunggang kuda yang marah-marah itu tiba-tiba berteriak kaget sering tak mengenali siapa yang mencambuk kudanya tadi. Ternyata orang yang menghadang jalan dan mencambuk kudanya itu adalah adik seperguruannya sendiri. Yang lain-lain pun segera menjadi kaget pula. Ternyata mereka segolongan, sama-sama anggota Kim Lyong Tiao Kyok juga. Maka beberapa saat kemudian mereka pun lantas saling berpelukan dengan hangatnya. Tapi sekejap kemudian kegembiraan itu segera beralih menjadi tersendat-sendat lagi mana kala mereka teringat akan keadaan mereka yang sedang dalam keadaan berkabung itu. Dan kesedihan mereka itu ternyata masih berlanjut dan belum selesai. Suheng, kenapa kau membawa kemari saudara-saudara kita ini? Apakah Tio Suhu mengkhawatirkan keadaan kami sehingga kalian mengutus Suheng kemari untuk menyongsong rombongan ini? Orang yang memimpin iring-iringan gerobak itu bertanya kepada penunggang kuda yang baru tiba. Orang yang dipanggil Suheng itu tiba-tiba merangkul haji dengan sedihnya. Sesaat lamanya dia tak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sute, rintihnya. Tentu saja sikap itu membuat cemas dan gelisah orang-orang yang membawa iring-iringan itu. Apalagi ketika mereka melihat saudara-saudara mereka yang baru datang itu tiba-tiba meruntuhkan air mati semuanya. Dan entah apa kabarnya, melihat keributan kecil itu Chin Yang Kun menjadi tertarik. Tanpa terasa pemuda itu ikut berhenti pula di antara mereka. Matanya hampir tak pernah berkedip memandang orang-orang itu. Suheng, ada apa pula ini? Mengapa semuanya lantas menangis? Bukankah kita semua sudah menangis kemarin orang yang disebut Sute itu menggoyang-goyangkan tubuh Suhengnya? Sudahlah. Suheng dan kawan-kawan jangan menangis lagi. Kita selesaikan dulu tugas kita. Jenazah para susio itu telah kubawa pulang semua, lihatlah gerobak-gerobak itu. Marilah kita segera membawanya ke hadapan Tio Lang Suhu. Sute, kau belum mengetahui semuanya, orang yang dipanggil Suheng itu meratap semakin sedih. Ketahuilah. Tio, Tio Suhu juga mati dibunuh orang. Huh apa orang-orang yang membawa iring-iringan gerobak itu menjerit kaget. Berita itu seperti petir di siang bolong. Tio Suhu dibunuh orang B benar malam tadi. Lalu, siapa yang membunuhnya? Orang yang dipanggil Suheng itu menatap Sute-nya dengan air mati berlinang. Sute, kau jangan kaget. Kau pun pernah pula mendengar nama si pembunuh itu sebelumnya, karena namanya pernah kita sanjung-sanjung sebagai dewa penolong Kim Leong Tiao Kio beberapa waktu yang lalu. Tanda petik. Maksud Suheng, yang membunuh Tio Suhu itu adalah si pemuda aneh yang menolong Kim Leong Tiao Kio ketika berhadapan dengan Tia Tung Kaipang di tempat para pengungsi dahulu itu. Kepat. Pemuda itulah pembunuhnya. Entah mengapa, pemuda itu tiba-tiba berbalik memusuhi Kim Leong Tiao Kio dan membunuh Suhu Tio Lang malam tadi. Ah, benarkah itu? Tapi Tuan Hua dan pembantunya itu bilang. Eh, benar. Dimanakah Tuan Hua itu sekarang? Orang yang disebut Suheng itu cepat-cepat memotong perkataan Sute-nya yang menyebut-nyebut nama Tuan Hua. Orang yang memimpin iring-iringan gerobak itu menghela napas sedih. Luka yang diderita oleh Tuan Hua itu benar-benar sangat parah, sehingga ia tak dapat mengikuti rombongan gerobak pengambil jenazah ini. Dia dan pembantunya terpaksa ku tinggalkan di Kotin untuk berobat dulu. Eh, Suheng, benarkah kata-katamu tadi? Benarkah pemuda yang menolong kita itu yang membunuh Tio Suhu? Apakah Suheng tidak salah? Apa katamu? Kau kira aku membohongimu? Sute, kenapa kau ini orang yang disebut Suheng itu melangkah mundur dengan matah, terbelalak? Ah, Suheng. Kau jangan terburu-buru marah dulu. Aku tidak bermaksud demikian, adik seperguruannya cepat-cepat berkata. Lalu, mengapa kau berkata begitu tadi? Ahaha adik seperguruannya berdesah. Wajahnya tampak kebingungan dan serba salah. Berkali-kali kepalanya menoleh ke belakang ke arah para pembantunya. Wah, pusing aku. Akhirnya ia berkata, Suheng, sebenarnya keterangan siapa yang benar dalam masalah ini? Keterangan yang Suheng berikan tadi atau, atau keterangan yang diberikan oleh Tuan Hua. Maksudmu? Suheng tadi mengatakan bahwa orang yang membunuh Tio Suhu itu adalah pemuda yang dulu pernah menolong kita. Tapi, Chuan Hua tadi pagi juga berkata kepadaku bahwa orang yang telah menolong dia menghadapi para perampok kemarin siang juga pemuda itu pula. Eh, bagaimana ini jarak antara Pohyang dan Sinyang yang luar biasa jauhnya, tak mungkin ditempuh hanya dalam beberapa jam saja. Masakan pemuda itu sedemikian saktinya sehingga dia bisa terbang secepat burung Nualet? Maksudku, masakan hanya dalam beberapa jam saja setelah pemuda itu membantu Tuan Hua, dia sudah berada di Sinyang untuk membunuh Yosuhu? Tidak. Apa yang dikatakan oleh Tuan Hua itu tentu salah. Dia pasti telah salah lihat kemarin, orang yang disebut Suheng itu berteriak keras sekali. Suheng, kau. Suheng, percayalah kepadaku. Apa yang ku katakan tadi adalah benar, karena orang yang melihat si pembunuh itu adalah Suheng Kim Lyong Lojin sendiri. Belialah yang memergoki pembunuh itu ketika keluar dari kamar Tio Suhu. Suheng Kim Lyong Lojin? Bukankah Suheng itu? Suheng itu sakit keras maksudmu orang yang dipanggil Suheng itu memotong. Benar. Suheng. Suheng memang masih selalu berbaring di tempat tidurnya. Tapi justru karena tidak pernah pergi kemana-mana itulah beliau dapat melihat keterangan si pembunuh itu. Sayang Suheng sedang sakit parah. Jadi, jadi, nah, Suheng, kini kau lebih percaya kepadaku daripada keterangan Suheng itu bukan? Oh, pemimpin iring-iringan gerobak yang dipanggil Suheng itu menundukkan kepalanya seraya menghela nafas panjang. Dan orang yang disebut Suheng itu segera menghampiri Suhengnya serta menepuk-nepuk bahunya. Suheng, marilah. Kedatanganku ini memang atas perintah Suheng untuk menolongmu membawa jenazah-jenazah itu pulang. Sementara itu dibu tebal yang menutupi jalan itu sudah hilang, sehingga semuanya bisa saling melihat wajah masing-masing dengan jelas. Dan orang yang disebut Suheng itu tiba-tiba terteguntat kala pandang matanya terbentur pada seraut wajah asing yang belum pernah dilihatnya. Wajah yang tampan namun bermata tajam mengerikan. Dan orang itu berada di atas punggung kuda tunggangannya yang tegar dan gagah di tepi jalan. Sute. Siapakah dia orang yang disebut Suheng itu berbisik? Siapa yang Suheng maksudkan? Dia? Oh, entahlah. Entahlah. Aku juga belum mengenalnya, pemimpin rombongan gerobak pembawa jenazah itu menggelengkan kepalanya. Tapi, kulihat dia di situ sejak tadi. Kukira ia memang ikut dalam rombonganmu ini. Tidak. Orang itu baru saja muncul beberapa saat yang lalu. Semula aku juga mencurigainya karena matanya selalu mengawasi kami dan gerobak-gerobak itu. Sute, kalau begitu bersiaplah. Aturlah semua anak buahmu. Kita harus berhati-hati terhadap orang ini. Meskipun demikian kita tak perlu merisaukannya. Yang penting kita harus menyelesaikan tugas kita dahulu. Marilah. Demikianlah, orang-orang Kim Leong Tiaw Kiyok itu lalu bersiap-siap kembali untuk membawa gerobak-gerobak pembawa jenazah itu ke Sinyang. Mereka berharap, sebelum matahari benar-benar tenggelam dan hari menjadi gelap, mereka telah memasuki kota Sinyang. Segala sesuatu pun akan lebih mudah diselesaikan di sana daripada di tempat lain. Nama Kim Leong Tiaw Kiyok merupakan jaminan yang tak tergoyahkan bagi setiap orang di kota besar itu. Sementara itu pemuda yang mereka percakapkan dan mereka curigai, yaitu Sinyang Kun, tiba-tiba maju ke depan rombongan mereka dan melintangkan kudanya di tengah jalan. Wajah pemuda itu tampak kaku dan pucat, sementara tatapan matanya terasa dingin menyeramkan, sehingga penampilannya yang tiba-tiba di tengah jalan itu bagaikan malaikat lemaut yang mendirikan bulu roma di setiap hati anggota rombongan Kim Leong Tiaw Kiyok tersebut. Dia, dia merintangi jalan yang akan kita lalui, Su Heng. Heran. Mengapa perbawanya demikian besarnya? Dia cuma sendirian, tapi, tapi kenapa hatiku menjadi ketakutan begini pemimpin iring-iringan gerobak yang dipanggil Sute itu berdesah kepada Su Hengnya? Kau benar, Sute, aku merasa seperti yang kau rasakan juga. Aku yang tidak pernah merasa takut selama hidupku ini tiba-tiba juga seperti seorang yang sedang dirayapi perasaan ngeri dan gelisah. Pemuda ini mempunyai perbawah yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan, Su Hengeng? Entahlah. Matahari sudah tidak kelihatan lagi. Yang kini tertinggal hanyalah sisa-sisa sinarnya yang kemerah-merahan di langit sebelah barat. Suasana di jalan tersebut sudah tidak begitu terang lagi. Yang masih tampak jelas tinggalah pucuk pepohonan tinggi di sekitarnya. Semuanya berhenti. Shin Yang Kun menggertak. Suaranya terdengar nyaring dan bergema seolah-olah suara. Guru yang menggelegar di atas sawan. Dengarlah. Su Chou, kakek guru, kalian itulah yang telah salah mengenali pembunuh Su Humu. Pemuda yang pernah menolong kalian itu tak pernah memusuhi Kim Leong Tiao Kyo, apalagi sampai membunuh Tio Leong. Mengerti? Belasan orang anggota Kim Leong Tiao Kyo itu terdiam tak berkutik. Semangat mereka seperti tiada lagi dalam tubuh mereka. Keberanian yang selama ini selalu menjadi ciri khas para anggota Kim Leong Tiao Kyo kini seolah-olah menjadi melempem. Seluruh jiwa dan semangat mereka menjadi hancur tertindih perbawa Shin Yang Kun. Dan, kau tiba-tiba pemuda itu menuding ke arah si pemimpin iring-iringan gerobak pembawa jenazah. Apa yang dikatakan oleh Tuan Hua itu? Benar. Memang pemuda itulah yang membantu dia menghadapi para perampok di lareng bukit itu. Kau, kau, eh, bagaimana kau bisa memastikan hal itu orang yang dipanggil Su Heng itu akhirnya memperoleh keberaniannya kembali. Dan, dan siapakah kau ini? Mengapa tiba-tiba ikut mencampuri urusan kami? Ya, 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 siapakah tuang ini sutenya ikut mendesak? Shin Yang Kun menyebarkan rambut yang menutup pipi-pipi dan pelipisnya. Lihatlah baik-baik. Akulah pemuda itu. Hah? Oh, ha, ha, tanda seru. Eh, tanda tanya. Tiba-tiba belasan orang anggota Kim Leong Tiao Kyo itu mencabut senjata masing-masing. Mereka menyebar ke segala penjuru dengan perasaan was-was. Apa yang hendak kalian lakukan? Mengeroyoku? HMMM, jangan gegabah. Meskipun jumlah kalian banyak. Tapi kalian masih tetap bukan lawanku. Masih ingat bentrokan antar kaum kalian melawan Tiatung Kaipang di tempat para pengungsi itu? HMMM, tujuh orang susu kalian yang lihai-lihai itu tak mampu melawan tiga orang pengemis Tiatung Kaipang. Coba, kalau aku tak tampil di arna itu dan membunuh tiga orang pengemis itu, apa jadinya nasib tujuh orang susu kalian itu? Nah, sekarang pikirkanlah baik-baik. Apakah kepandaian kalian ini sudah lebih hebat dari tujuh orang susu atau tiga orang pengemis itu? Tapi, kedua orang Suheng dan Sute itu mencoba membela diri. Tidak ada tetapi kalian harus percaya bahwa bukan aku pembunuhnya. Aku akan membuktikannya nanti, Shin Yangkun memotong dengan suara tegas. Bagaimana tuan membuktikannya Suheng dan Sute? Itu masih belum percaya juga. Dan kalau memang bukan tuan, lalu siapakah pembunuhnya? Bodoh! Kalau aku kalian pertemukan dengan tuan Hua atau Su Chou kalian itu, bukankah semuanya akan menjadi beres? Masa kan mereka tidak bisa menimbang dan memerdakan antara aku dan si pembunuh itu? Dan, tentang pembunuh itu, aku tidak tahu menahu. Itu urusan kalian sendiri. Aku tidak mau mencampurinya. Baik. Kalau begitu tuan kami undang ke gedung kami. Tuan akan kami pertemukan dengan Su Chou Kim Lyong Lo Jin, orang yang dipanggil Suheng itu menyetujui pendapat Shin Yangkun. Shin Yangkun menghela nafas. La Iu membalikan kudanya dan melangkah mendahului rombongan itu. Aku akan berangkat lebih dahulu. Aku akan menanti kalian di sana. Eh, bagaimana kami menghubungi tuan nanti? Jangan terlalu repot. Akulah yang akan menghubungi kalian nanti. Bukan kalian Shin Yangkun berseru sambil melarikan kudanya. Demikianlah, dengan perasaan dongkol dan geram Shin Yangkun memacu si cahaya biru ke kota Shin Yang. Kurang ajar, aku telah kehilangan jejak. Orang yang ku cari-cari dan ingin ku dengar keterangannya telah mati dibunuh orang. Dan kau justru didakwa sebagai pembunuhnya, sungguh penasaran. Hari semakin gelap dan semuanya tampak remang-remang. Bulan belum muncul, sementara bintang-bintangnya juga baru beberapa buah saja yang kelihatan. Namun demikian si cahaya biru tetap saja berderap dengan kencangnya. Kuda jantan yang berwarna hitam legam itu menerobos kegelapan tanpa kesukaran. Sepasang matanya yang terlatih itu menembus kepekatan malam seperti mati kucing dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian kota Shin Yang pun telah kelihatan di depan mereka. Kota besar yang dilingkari parit dan tembok tinggi yang tampak kehitam-hitaman dari kejauhan, sepintas lalu seperti raksasa tidur dalam kegelapan. Satu-satunya petunjuk atau tanda bahwa tempat itu adalah kota yang dihuni manusia hanyalah sinar-sinar lampunya yang gemerlapan di balik tembok tinggi berwarna hitam tersebut. Lihatlah, cahaya biru. Kita telah sampai di Shin Yang. Sebentar lagi kita akan mencari penginapan yang baik dan kau boleh beristirahat lagi sepuas-puasmu. Shin Yang kun mengelus-elus rambut kudanya yang berkibaran tertiup angin. Kuda itu meringkik, lalu melesat ke depan lebih cepat lagi, seakan-akan ikut bergembira dan ingin lekas-lekas pula sampai di sana. Pintu gerbang kota itu masih terbuka lebar dan jembatan gantungnya pun masih terpasang di atas paritnya yang lebar. Masih banyak orang yang hilir mudik melewati jembatan tersebut sehingga kedatangan Shin Yang kun di antara orang-orang itu benar-benar tidak menarik perhatian sama sekali. Banyak juga di antara orang itu yang naik kuda, keledai atau pedati yang ditarik kuda beban. Di dalam tembok suasana sungguh ramai dan meriah. Shin Yang memang sebuah kota yang amat besar. Penduduknya pun sangat banyak, berjejal di dalam kampung-kampungnya yang rapat. Maka tak heran kalau kehidupan kota itu setiap harinya amat sibuk dan hiruk-pikuk luar biasa. Toko-toko, warung-warung buka di jalan-jalan setiap saat selalu ramai dengan orang. Apalagi di jalan besar, para penjaja makanan dan minuman, penjual obat dan pedagang-pedagang lainnya selalu ribut bersaing menawarkan dagangan mereka. Shin Yang kun mengendarai kudanya perlahan-lahan. Sambil menikmati kehidupan malam yang ngeriuh dan semarak itu ia akan mencari sebuah rumah penginapan yang baik dan bersih. Malahan kalau bisa ia akan mencari yang mewah, agar istirahatnya nanti dapat lebih nikmat dan tidak terganggu. Soal uang ia tidak perlu khawatir, uang pemberian liut wakonya itu masih lebih dari cukup untuk membeli hotel dan seluruh isinya. Pemuda itu tidak menjadi heran tatkala beberapa kali harus berpapasan dengan prajurit kerajaan yang bersenjata lengkap. Sebagaimana layaknya sebuah kota besar kota itu tentu juga diperlengkapi dan dijaga oleh pasukan kerajaan yang cukup besar pula, sehingga kehadiran prajurit-prajurit itu di jalan tidak perlu diherankan lagi. Tapi ketika pemuda itu melihat kereta-kereta perang dan persenjataan-persenjataannya yang lengkap di parkir di depan sebuah penginapan besar dan mewah, hatinya menjadi terkejut juga. Keadaan itu benar-benar aneh. Tak biasanya alat-alat perang seperti itu ditaruh di depan rumah. Penginapan. Lain halnya kalau alat-alat itu ditaruh di tangsi atau barak-barak para prajurit. Apalagi ketika pemuda itu melihat puluhan atau belasan orang prajurit memenuhi ruangan depan rumah penginapan itu, hatinya semakin bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi di dalam rumah penginapan mewah itu? Saking tertariknya, tanpa terasa Chen Yangkun membawa kodanya berbelok ke tempat itu. Dan ketika pemuda itu menyadari apa yang telah dilakukannya, ia sudah terlanjur memasuki halaman rumah penginapan tersebut, sehingga ia tak enak hati untuk berbalik keluar lagi tanpa alasan. Apalagi ketika dilihatnya beberapa orang prajurit berkuda juga ikut pula memasuki halaman itu, rasa sungkan itu menjadi semakin besar. Maka untuk menghilangkan rasa canggungnya pemuda itu lalu berpura-pura sebagai pelancong biasa yang tak tahu apa-apa. Dengan tenang ia menuju tempat penambatan kuda untuk menitipkan kudanya. Tapi baru beberapa langkah kudanya berjalan, empat atau lima orang prajurit pengawal yang berjaga-jaga di halaman itu telah mencegatnya. Dengan sopan namun tegas para prajurit pengawal itu menyuruhnya turun. Saudara mau kemana salah seorang dari para pengawal itu bertanya, Oh haha, ada apa ini Chen Yangkun berpura-pura kaget. Saya sedang mencari tempat penginapan. Mengapa tempat ini dijaga para prajurit? Maaf, saudara, kau cari saja di tempat lain. Penginapan ini telah penuh, karena semua kamar telah kami sewa sejak kemarin. Pengawal itu menjawab sambil tersenyum sabar. Sudah tuan sewa semuanya? Eh, mengapa begitu? Apakah asrama atau barak-barak prajurit yang ada di kota ini telah penuh sesak sehingga sudah tidak bisa memuat tuan-tuan lagi? Waduh, celaka. Aku terus menginap di mana? Sekarang? Aku sudah terbiasa menginap di penginapan ini kalau singgah kemari sehingga aku tak mempunyai langganan yang lain. Ah Chen Yangkun berpura-pura bingung. Ah, saudara tak usah merasa bingung. Kota ini adalah kota yang sangat besar, di mana-mana banyak penginapan. Saudara bisa memilih salah satu di antaranya. Yee, ah, ah, tapi tentu tidak akan sebaik rumah penginapan ini. Dan, suasananya serta pelayanannya pun tentu juga tidak sebagus suasana dan pelayanan di sini. Apalagi aku mempunyai kesenangan-kesenangan dan selera khusus yang telah dikenal baik oleh para pelayan di rumah penginapan ini. Aku tidak perlu meminta ini dan itu, atau harus memberi perintah ini dan itu kepada para pelayan, karena para pelayan di sini sudah mengenal baik semua adat kebiasaan saya. Oleh karena itu, yee, ah, ah, ya, kami tahu semua itu, para jurid pengawal itu cepat-cepat memotong perkataan Chen Yangkun yang panjang lebar itu. Tapi bagaimana lagi kalau tempat ini sudah terlanjur kami sewa semuanya? Masakan saudara mau mengusir kami yang datang lebih dahulu? Ah, tidak begitu maksudku. Masakan aku berani mengganggu para petugas negara? Yang hendak ku minta kepada tuan-tuan cuma pengertian dan sedikit belas kasehan, yaitu berikanlah padaku sebuah kamar saja untuk tidur malam ini. Biarlah yang paling kotor dan paling jelek pun tidak apa, Chen Yangkun yang semakin tergelitik hatinya untuk mengetahui rahasia para para jurid itu mencoba berbohong untuk mendapatkan tempat di penginapan itu. Maaf, kami tetap tak bisa meluluskan permintaan saudara. Kami cuma pengawal-pengawal yang diberi tugas untuk menjaga tempat ini. Dan tugas yang diberikan kepada kami itu diantaranya ialah, menjaga jangan sampai orang luar memasuki rumah penginapan ini. Oleh karena itu kami terpaksa dengan berat hati mengusir saudara dari halaman ini pengawal itu menjawab sedikit kaku. Tampaknya sikap Chen Yangkun yang agak kepala batu itu mulai menjengkekannya. Kalau begitu tolong cuan katakan kepada pimpinan tuan, siapa tahu beliau mengizinkannya? Soalnya, Chen Yangkun tetap saja tak mau beranjak dari tempat itu. Dalam hati pemuda itu berharap semoga ada salah seorang pengawal atau anak buah liut wakonya di tempat itu, sehingga suara ribut-ribut itu terdengar oleh mereka. Maaf, saudara. Sekali lagi kami minta kau meninggalkan tempat ini dengan segera. Kuharap kau jangan menyusahkan dan menjengkelkan hati kami. Prajurit itu akhirnya membentak karena sudah hilang kesabarannya. Prajurit-prajurit pengawal itu lalu menodongkan tombak-tombak mereka ke arah Chen Yangkun sehingga si cahaya biru menjadi kaget dan melonjak-lonjak. Dan keributan itu segera dilihat oleh pengawal-pengawal yang lain. Mereka bergegas mendatangi tempat itu dan sebentar saja Chen Yangkun telah dikepung oleh belasan orang prajurit. Tapi keributan itu juga telah menarik perhatian para perwira yang tadi berkuda di belakang Chen Yangkun ketika memasuki halaman rumah penginapan tersebut. Para perwira itu cepat membelokan kudanya ke tempat Chen Yangkun dikepung. Ada apa ribut-ribut di sini salah seorang perwira itu yang bertubuh tegap dan berkumis ibat membentak. Kepungan itu segera menyebab untuk memberi jalan masuk perwira berkumis lebat itu. Dan prajurit pengawal yang mula-mula mencegat Chen Yangkun tadi segera maju ke depan dengan tergopoh-gopoh menyongsongnya. Lalu dengan singkat namun jelas ia melaporkan semua kejadian yang telah terjadi di tempat itu. Perwira berkumis lebat itu lalu turun dari punggung kudanya. Dia ambilnya sebuah obor dari tangan prajurit di dekatnya, kemudian berjalan mendekati Chen Yangkun. Kaos ya, eh, Chuan Yangkun rupanya perwira berkumis lebat yang sudah siap untuk marah itu tiba-tiba terbelalak kaget. Wah, maaf, maaf. Kami sungguh tidak tahu kalau Chuan Yang akan datang berkunjung kemari, katanya meminta maaf. Lalu dengan garang perwira itu membubarkan kepungan tersebut. Sesaat lamanya Chen Yangkun hanya teri ongong-longong bingung mengawasi lawannya. Baru beberapa saat yang lalu dia berharap agar supaya ia dapat bertemu dengan salah seorang pengawal atau anak buah liutuakonya, tapi setelah harapan itu kini benar-benar terkabul ternyata dia telah melupakannya malah. Tampaknya perwira berkumis lebat itu tahu kalau Chen Yangkun sudah lupa kepadanya. Chuan, marilah kita masuk dulu ke dalam. Kami akan menyediakan sebuah kamar yang bagus kepada Chuan Yang, setelah itu kita dapat saling berbicara tentang diri kita masing-masing. Bagaimana? Chen Yangkun tetap belum bisa mengingat nama perwira berkumis lebat itu. Tapi melihat kesungguhan orang itu, ia tak bisa berdiam diri terus-menerus. Akhirnya ia mengangguk ketika perwira itu mempersilahkannya sekali lagi. Baiklah, terima kasih. Maaf, aku benar-benar sudah tak ingat lagi kepada Chuan. Ehem, bolahkah aku mengetahui nama Chuan sambil melangkah Chen Yangkun bertanya kepada perwira tegap berkumis lebat tersebut. Sementara itu, dengan cekatan seorang pengawal sudah mengambil si cahaya biru dan membawanya ke belakang. Ahah, baru kemarin kita berjumpa, Chuan yang sudah lupa lagi. Eh, aku adalah pengawal Hong, Hong, uh, bukan. Aku adalah pengawal Chuan Liu, Li Uci Yangkun, yang kemarin berjumpa dengan Chuan di jalan dekat kota Pohyang itu. Perwira itu menjawab dengan gagap dan hampir saja dia melupakan pesan junjungannya, yaitu menyebutkan sebutan Hong Xiang atau Baginda di depan Chen Yangkun. Untunglah pemuda itu tidak bercuriga. Ohaha, jadi tuankah pengawal yang hampir saja marah karena aku telah menghentikan kereta Liu Tewi Ako itu pemuda itu bertanya dengan suara gembira. Benar. Setelah itu, setelah itu Chuan Liu, eh, Li Uci Yangkun bercerita tentang Chuan Yang. Dan beliau juga berpesan kepada kami semua agar menghormati Chuan yang seperti kami menghormati beliau sendiri. Wah, Liu Tewi Ako itu ada-ada saja, Chen Yangkun pura-pura tidak senang. Mereka melangkah naik ke atas pendapa, melewati beberapa orang penjaga yang berdiri tegak memegang tombak. Dan di atas pendapa itu terang-benderang dengan lampu-lampu yang tergantung di sana-sini, menerangi semua perabotan mewah yang diletakkan dan dipajang di dalam ruangan itu. Beberapa orang perwira berpakaian indah gemerlapan kelihatan sedang duduk-duduk di sana, dilayani oleh pelayan-pelayan cantik berpakaian bersih menarik. Belasan orang prajurit pengawal juga tampak berdiri di mana-mana. Mereka bersikap biasa dan santai, berjalan hilir mudik kian kemari, sambil kadangkala mengambil minuman dan makanan yang telah tersedia dan memakannya bersama para penjaga yang berdiri tegak di depan pintu tersebut. Meskipun begitu tampak benar bahwa mereka selalu waspada dan siap siaga menjaga segala kemungkinan. Sekejap Xin Yang Kun menjadi silau dengan sinar lampu yang tiba-tiba menimpanya. Dan tiba-tiba pula dia menjadi risih dan sungkan dengan keadaannya yang kotor dan berdebu itu. Apalagi ketika beberapa orang pelayan cantik-cantik dan berpakaian bersih-bersih itu datang menyongsongnya. Rasa-rasanya kaki yang bersepatu kotor berlepotan lumpur itu menjadi berat untuk melangkah di atas lantai pendapa yang licin mengkilap seperti kaca. Oh haha! Siang Kuan Chiang Kun telah pulang. Selamat datang, Chiang Kun. Mari, silahkan pelayan-pelayan cantik itu menyapa dan memberi hormat kepada perwira kumis lebat yang datang bersama Xin Yang Kun itu. Lalu mereka tertawa cekikikan melihat tampang Xin Yang Kun yang merah padam dan kemalu-maluan itu. Mereka saling mencubit satu sama lain. Hai, kalian mencertawakan siapa? Jangan kurang ajar. Ayo, panggil teman-teman kalian yang lain. Siapkan sebuah kamar yang baik untuk cuan yang ini. Awas, jangan sembrono Siang Kuan Chiang Kun pura-pura membentak mereka. Baik, Chiang Kun. Baik, Chiang Kun. Akan kami laksanakan. Baik, Siang Kuan Chiang Kun, akan hamba kerjakan. Para pelayan itu menjawab seperti anak ayam yang menciap-ciap di hadapan induknya. Mereka saling berebut di depan untuk mendapatkan perhatian Siang Kuan Chiang Kun yang tegap dan gagah itu. Dan sebelum Chiang Kun menyadari keadaannya, pelayan-pelayan cantik itu telah menariknya ke ruangan yang lain. Chiang Kun. Chiang Kun. Ini, ini, bagaimana ini Chiang Kun berteriak-teriak kebingungan. Pemuda itu meronta-ronta, tapi karena ia tak ingin melukai gadis-gadis itu maka dia pun tak bisa melepaskan pegangan mereka pula. Malahan sebentar kemudian ada suatu perasaan aneh yang tiba-tiba menjalar dari jari-jari halus dan lembut yang berpegangan pada tubuhnya tersebut. Dan makin lama perasaan aneh itu berkembang semakin mengasihkan bagi Chiang Kun sehingga akhirnya pemuda itu menjadi keenakan dan tak mau meronta lagi. Gadis-gadis itu lalu menyiapkan air hangat dan pakaian bersih untuk Chiang Kun. Setelah itu mereka mempersilahkan pemuda itu mandi. Chiang Yang, silakan kau mandi dulu. Biarlah kami semua kependapa untuk menyiapkan makan malam. Terima kasih. Bersama ini selalu merundung dirinya. Pemuda itu lalu memejamkan matanya. Bau harum yang keluar dari pembaringan itu membuat pikirannya lantas melayang jauh menyelusuri bayang-bayang hidupnya. Mula-mula terlintas di dalam pikiran pemuda itu nasib seluruh keluarga dan kerabatnya yang amat buruk. Satu persatu keluarga dan kerabatnya meninggal dunia dengan cara yang sangat menyedihkan. Mereka dibunuh dan dibantai oleh lawan yang tak pernah menampakkan dirinya, sehingga akhirnya tinggal ia sendirilah yang masih hidup di dunia ini. Pemuda itu menghela napas sekali lagi. Setelah itu berkelebat pula di dalam pikirannya bayangan-bayangan dendam kesumat yang dibawanya akibat peristiwa yang sangat menyedihkan itu. Dendam kesumat itu menuntun dirinya menjadi pemburu manusia yang sekiranya dapat ia curigai dan ia sangka sebagai pembunuh keluarganya. Berbagai macam cobaan dan pengalaman telah melanda dirinya, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang biasa sampai yang aneh-aneh, sehingga semua itu membuat dirinya menjadi seorang manusia aneh seperti keadaannya sekarang ini. Xin yang kun berdesah sedih seperti mau menyesali hidupnya yang kurang berbahagia itu. Bagaimana dia bisa berbahagia kalau kini hanya tinggal sebatang kara di dunia? Bagaimana dia bisa berbahagia kalau sanak keluarganya dibantai orang tanpa ia tahu siapa yang melakukannya? Bagaimana dia bisa berbahagia kalau dalam tubuhnya mengalir racun aneh yang sangat menyusahkan kehidupannya kelak? Dan, sekarang ada satu gejala lagi di dalam tubuhnya yang sangat mencemaskan hatinya. Beberapa hari terakhir ini nafsu berahinya terasa mudah sekali bergolak. Dan apabila sudah terlanjur bergolak, rasa-rasanya otak dan akal sehatnya sudah tidak bisa mengendalikannya lagi. Rasa-rasanya seperti ada suatu dorongan aneh di dalam tubuhnya sendiri yang sulit dijinakan ataupun dielakan. Dan dorongan nafsu iblis itu belum akan hilang kalau belum terlampiaskan. Chen Yangkun lalu teringat akan pengalamannya bersama Tiauli Ing. Kemudian pemuda itu teringat pula pengalamannya yang mengerikan dan mencijikan bersama wanita muda istri pemilik rumah penginapan itu. Wanita itu mati keracunan karena telah berhubungan dengannya. Oh Chen Yangkun menutup mukanya dengan telapak tangannya. Batinnya benar-benar merasa terpukul. Oleh peristiwa itu, ia sungguh menyesal bukan main. Kejadian itu benar-benar membuat dirinya merasa kotor dan berdosa. Ada apa sebenarnya di dalam tubuhku ini? Mengapa selalu ada-ada saja cobaan yang harus ku terima? Semakin lama rasanya aku menjadi semakin asing terhadap diriku sendiri, Chen Yangkun meratapi nasibnya. Tok, tok, tok. Tiba-tiba pintu kamar itu diketuk orang dari luar. Dan sebelum Chen Yangkun bangkit untuk membukanya, dari luar sudah menerobos masuk pelayan-pelayan cantik tadi. Begitu masuk mereka langsung mengepungnya. Chuan Yangkun sudah selesai mandi? Kalau sudah, hei mengapa Chuan belum mandi juga? Sebentar, ini, ini, Chen Yangkun mencoba menerangkan sambil tersenyum. Tapi gadis-gadis cantik itu ternyata sudah tidak sabar lagi. Sambil tertawa cekikikan mereka menyergap Chen Yangkun dan melucuti pakaiannya. Sedetik lamanya Chen Yangkun melongo saking kagetnya. Serentak sadar ia langsung merontah sebisa-bisanya. Dipertahankannya habis-habisan selapis celana dalam yang masih tersisa. Ini, ini, jangan. Jangan teriaknya ketakutan. Gadis-gadis itu melangkah mundur dengan tertawa cekikikan. Nah, Chuan Yangkun ingin kami mandikan sekalian, atau mandi sendiri? Mereka bertanya dengan nada menggoda. Ah, 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 tidak. Jangan. Aku akan mandi sendiri. Chen Yangkun menjerit seraya berlari tunggang-langgang ke kamar mandi. Ditutupnya pintu kamar mandi itu keras-keras, sehingga gedung itu rasanya mau runtuh. Sekali lagi gadis-gadis itu tertawa gembira menyaksikan tingkah laku Chen Yangkun yang konyol dan menggelikan itu. Cepat sedikit, Tuan Yang. Kau telah dinantikan oleh si yang kean Chiangkun di pendapa depan mereka berteriak dengan suara genit. Lalu dengan tertawa riang mereka kembali ke ruang depan. Sama sekali mereka tidak mengira atau menyadari bahwa perbuatan mereka tadi sungguh sangat berbahaya sekali. Hampir saja Chen Yangkun tadi tidak bisa mengekang nafsu iblisnya yang mulai merambat naik ke otaknya. Sementara itu di dalam kamar mandi Chen Yangkun langsung saja terjun ke dalam bak air dan membenamkan diri untuk beberapa saat lamanya. Dikibaskan kepalanya di dalam air agar supaya menjadi dingin kembali. Setelah itu barulah ia keluar dari bak air itu dan mandi seperti biasanya. Dan beberapa waktu kemudian ketika gadis-gadis itu kembali lagi Chen Yangkun telah siap berdandan. Sepatu dan celananya sudah berganti dengan yang baru, sementara rambutnya yang hitam panjang itu digelung ke atas dan diikat dengan kain sutra kuning gemerlapan. Hanya baju pemberian Hang Gi Hiap So Tian Hai itu saja yang tidak berganti. Meskipun demikian karena baju tersebut juga masih baru, maka pemuda itu benar-benar tampak rapih dan tampan sekali. Sesaat lamanya gadis-gadis itu hanya berdiri saja mengawasi di depan pintu. Tampak benar bahwa mereka terkejut melihat Chen Yangkun yang tampan itu. Kelihatannya mereka tidak menyangka sama sekali bahwa pemuda desa yang dekil dan kotor itu ternyata demikian tampan dan menariknya. Oh, Chuan Yang, mereka menyapa, dan kini mereka benar-benar tidak berani atau sungkan mengolok-olok lagi. Kini mereka kalah yang menjadi canggung dan salah tingkah. Tapi Chen Yangkun tidak mempedulikan sikap mereka itu. Dengan tenang pemuda itu melangkah keluar menuju ke pendapa. Di tempat itu Siang Kuan Chiangkun telah menunggu di pojok ruangan, menghadapi sebuah meja besar yang telah siap dengan segala macam masakan untuk makan malam. Beberapa orang perwira tampak berada di meja itu pula menemani Siang Kuan Chiangkun. Bagaikan sedang menghadapi tamu besar saja Siang Kuan Chiangkun dan para perwira itu berdiri menyambut kedatangan Chen Yangkun. Akibatnya Chen Yangkun menjadi malu dan sungkan ketika diperkenalkan kepada para perwira itu. Sikap para perwira yang sangat menghormat itu sungguh membuat pemuda itu menjadi kikuk dan tidak enak hati. Chuan Yang, perkenalkanlah. Chuan-chuan yang sekarang duduk bersama kita ini adalah para pembantu dekat Liu, Liu Chiangkun. Atas perintah Hang Siang mereka membawa pasukan mereka masing-masing kemari untuk membantu Liu Chiangkun, perwira berkumis lebat itu berkat. Dan kepada para perwira itu Siang Kuan Chiangkun juga berkata. Dan, seperti yang telah saya katakan tadi, inilah Chuan Yang, saudara angkat Liu Chiangkun. Mereka lalu saling memberi hormat. Dan sekali lagi sikap para perwira yang sangat menghormat dirinya itu membuat Chen Yangkun menjadi sungkan sekali. Sementara di dalam hatinya Chen Yangkun semakin heran sekaligus kagum terhadap Liu Tewei Akonya. Ternyata Liu Tewei Akonya itu sedemikian tinggi kedudukannya, sehingga perwira-perwira itu pun cuma merupakan pembantu-pembantunya saja. Ah, bodoh benar aku ini. Jangankan cuma perwira-perwira ini, sedang yap Tei Chiangkun yang berkedudukan sangat tinggi itu masih menjadi bawahannya juga, Chen Yangkun berkata di dalam hatinya. Kalau begitu tidak heran kalau mereka juga sangat menghormati aku. Lima orang pelayan cantik yang mengantar Chen Yangkun tadi datang membawa cangkir dan minuman. Mereka meletakkan cangkir-cangkir itu di depan Chen Yangkun dan para perwira tadi dan mengisinya dengan arak putih yang sedap dan harum. Setelah itu mereka membuka tutup makanan yang mereka sediakan di atas meja itu dan mempersilahkan semuanya untuk memulainya. Terima kasih siang kean Chiangkun mengangguk, kemudian merogoh saku dan mengeluarkan beberapa keping uang perak untuk hadiah mereka. Nih, kalian bagi yang rata. Terima kasih, siang kean Chiangkun, gadis-gadis itu tersenyum dengan gembira. Nah, Chuan Yang, marilah kita makan dulu seadanya setelah para pelayan itu pergi siang kean Chiangkun mempersilahkan Chen Yangkun dan yang lain untuk makan. Chen Yangkun terpaksa menurut juga. Sambil makan mereka berbicara tentang apa saja, sehingga akhirnya mereka berbicara tentang tugas yang sedang mereka lakukan di daerah itu. Jadi, peralatan-peralatan perang yang berada di jalan itu memang sengaja Chiangkun bawa. Untuk menghadapi gerombolan-gerombolan perusuh itu Chen Yangkun bertanya kepada siang kean Chiangkun. Benar. Menurut laporan Hang Lui Kun Yap Kiong Li kepada Hang Siang, kekuatan mereka yang terbesar berada di daerah ini. Oleh sebab itu Hang Siang sengaja mengirimkan pasukan-pasukan terbaiknya ke sini, dan dipimpin langsung oleh, eh, oleh Liu Chiangkun sendiri. Chen Yangkun mengangguk-angguk karena dia pun beberapa kali melihat pasukan-pasukan tersebar di beberapa tempat, termasuk pula di antaranya adalah pasukan yang dipimpin oleh Kim Kian Bu itu. Jadi, jadi Baginda telah mencium adanya rencana pemberontakan itu dari Hang Lui Kun Yap Kiong Li. Tapi mengapa, malahan tak kulihat pendekar sakti dan Yap Tai. Chiangkun itu di sini sambil lalu Chen Yangkun menanyakan kakak beradik yang sangat terkenal itu. Ah, mereka berdua telah mendapat tugas sendiri dari Hang Siang, dan tugas mereka justru lebih berat daripada tugas kami di sini. Mereka harus melacak dan menangkap para pimpinan gerombolan perusuh itu, yang tempatnya telah diketahui pula oleh Hang Lui Kun Yap Kiong Li. Dan karena dikabarkan bahwa pimpinan gerombolan tersebut dan para pembantu utamanya berkepandayan sangat tinggi, maka Hang Siang mengikut sertakan juga pasukan Saca Pmiwi untuk membantu gerakan mereka. Sekali lagi Chen Yangkun hanya mengangguk-angguk, karena dia juga telah tahu siapa pemimpin gerombolan itu dan para pembantunya. Memang kalau cuma pasukan biasa saja tidak mungkin dapat menangkap Hek Eng Chu dan para pembantunya yang lihai-lihai itu. Pembicaraan itu lalu berhenti untuk beberapa saat lamanya. Masing-masing tampak sedang sibuk menghabiskan bagian-bagian terakhir dari makan malamnya. Hidangan makan malam tersebut benar-benar lezat sehingga Chen Yangkun dan para perwira itu merasa puas sekali. Seluruh masakan yang berada di atas meja itu betul-betul istimewa sehingga rasa-rasanya mereka segan untuk menghentikan makan malam mereka. Tetapi perut mereka ternyata tidak bisa memuatnya lagi. Sambil mengisi cangkirnya lagi siang kean Chiangkun menatap Chen Yangkun. Nah, Chuan Yang, puas bukan? Sekarang marilah kita nikmati sebuah hiburan lagi. Ayo, kalian mulailah. Perwira berkumis lebat itu bertepuk tangan dan tiba-tiba Chen Yangkun dikejutkan oleh suara kecapi yang mendadak berdamping nyaring memenuhi ruangan pendapa yang luas tersebut. Dan seperti juga datangnya suara kecapi yang sangat mengejutkan itu, tiba-tiba dari pintu dalam muncul. Pula dengan mendadak belasan orang penari cantik, berlari berurutan ke tengah-tengah pendapa tersebut. Sambil berlari mereka mengibas-ngibaskan kipas yang mereka bawa ke kanan dan ke kiri bersama-sama, sementara pakaian mereka yang berwarna-warni itu berkibaran seperti bunga mekar yang bergetar tertiup angin. Kemudian mulailah gadis-gadis itu menggerak-gerakan tubuh mereka dengan indahnya. Berbareng dengan denting suara kecapi yang semakin panas tubuh mereka pun bergerak semakin cepat dan menggerahkan. Mereka melangkah, meliuk dan berputar bersama-sama dengan lemah gemulai, membikin semua orang terpaksa menahan napas tanpa berkedip. Ah Chin Yang Kun berdesah tanpa terasa. Siangkan Chin Yang Kun menoleh dan tersenyum melihat air muka Chin Yang Kun yang mulai terbakar itu. Chuan Yang, coba kau lihat mereka itu. Cantik-cantik, bukan perwira itu mencoba untuk menjajagi hati Chin Yang Kun. Eh, manakah yang tercantik menurut pendapat Chuan Yang? Chin Yang Kun tersentak kaget. Mukanya menjadi merah seketika. Tapi sebaliknya geirah yang mulai menyala di dalam tubuh itu menjadi pada malah. Ah, eh, oh, Chie, Chie Yang Kun ini ada-ada saja. Aku, aku tidak sedang memikirkan para penari itu. Aku sedang berpikir tentang. Tanda petik. Oh, aku tahu. Chuan yang telah terlanjur jatuh hati kepada para pelayan tadi, bukan? Hehehe, jangan khawatir. Mereka akan kusuruh menemani Chuan Yang nanti, Siang Kuan Chi Yang Kun cepat-cepat memotong perkataan Chin Yang Kun. Ah, Chin Yang Kun berdesah lagi dengan hati berdebar-debar. Satu persatu aja para pelayan itu. Berkelebat di depan matanya. Namun dengan menggeretakan giginya pemuda itu berusaha menghapus bayangan-bayangan tersebut. Terima kasih, Siang Kuan Chi Yang Kun. Aku benar-benar tidak sedang memikirkan siapa-siapa. Aku hanya ingin lekas-lekas bertemu dengan Li Utewe Aku. Dan, sejak tadi Siang Kuan Chi Yang Kun belum mengatakan kepadaku, di mana Li Utewe Aku sekarang berada. Hah? Oh, benar, benar mengapa aku menjadi orang linglang begini? Sejak semula seharusnya aku sudah tahu bahwa kedatangan Chuan Yang kemari ini tentu hendak bertemu dengan Li Utewe Yang Kun. Hahaha, perwira berkumis lebat itu tertawa. Maafkanlah aku, Siang Kuan Chi Yang Kun. Chi Yang Kun tersenyum pula. Hahaha, akulah yang seharusnya meminta maaf kepada Chuan Yang. Tapi, sudahlah, sebentar juga Li Utewe Yang Kun akan datang. Sejak siang tadi beliau ikut Hang Siang pergi berburu. Hang Siang. Berburu Chi Yang Kun terbelalak matanya. Tiba-tiba pemuda itu teringat pada pasukan besar yang melintasi jalan raya sore tadi. Tapi, Siang Kuan Chi Yang Kun menyangka bahwa kekagetan tamunya itu disebabkan karena hadirnya Hang Siang di kota Sin Yang. Oleh karena itu diam-diam Siang Kuan Chi Yang Kun tertawa di dalam hati. Perwira yang telah diberitahu oleh baginda tentang sandiwara Li Utewe Aku atau Li U Chi Yang Kun itu benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan pemuda itu kalau nanti akhirnya tahu bahwa orang yang selama ini ia anggap sebagai Li Utewe Aku itu ternyata adalah Kaisar Hans sendiri. Maaf, aku tadi belum mengatakan pula kepada Chuan Yang tentang kedatangan Hang Siang kemari. Perwira itu cepat-cepat berkata. Pagi tadi seluruh pasukan kami pun juga terkejut melihat kedatangan Hang Siang di kota ini. Apalagi Hang Siang hanya dikawal oleh empat orang perwira kepercayaannya. Oh oh oh. Tapi, tapi sore tadi kulihat sebuah pasukan besar dan lengkap menuju ke bukit di sebelah utara kota ini. Dan, aku melihat juga bendera Hong Tian Liong Chu di antara mereka. Masakan untuk berburu saja Hang Siang membawa Li Utewe Aku dan pasukan sebesar itu? Hei, jadi Chuan Yang telah berjumpa dengan pasukan Hang Siang tadi? Ah, kalau begitu mereka cuma berada di sekitar kota ini saja sekarang, perwira berkumis lebat itu menatap Chin Yang Kun dengan perasaan lega. Loh, memangnya kemana Hang Siang pergi berburu Chin Yang Kun bertanya dengan wajah sedikit curiga. Masakan perwira-perwira itu tak tahu di mana Hang Siang sedang berburu? Eh oh, maaf, Chuan Yang. Berburu itu cuma istilah yang kami pakai untuk gerakan kami dalam menumpas gerombolan perusuh itu. Maaf, Siang Kean Chiang Kun cepat-cepat memberi keterangan. Oh haha. Keduanya lalu menatap ke depan lagi, melihat ke arah para penari yang ternyata telah mulai menutup bagian terakhir dari tari-tarian mereka. Para penari itu tampak berdiri berjajar sambil meletakkan kipas di dada masing-masing, lalu secara berbareng mereka membungkuk ke arah Chin Yang Kun dan para perwira itu. Setelah satu persatu mereka berlari mengundurkan diri ke ruangan dalam lagi. Sekejap kemudian tempat itu menjadi riuh dengan tepuk tangan para para jurid dan pengawal yang ternyata telah memadati pintu pendapa. Mereka berdiri berdesakan di belakang para penjaga yang membatasinya dengan tombak mereka yang panjang. Lagi, lagi, lagi mereka berteriak. Siang Kean Chiang Kun tersenyum memandang Chin Yang Kun. Lihat, Chuan Yang para para jurid kami itu benar-benar khas akan hiburan. Mereka merasa bosan juga tampaknya kalau setiap hari harus bertempur dan bertelahi. Chin Yang Kun tersenyum pula. Yaa, dan tampaknya Siang Kean Chiang Kun memang bermaksud untuk menghibur mereka pula. Benar. Pertunjukan malam ini selain untuk menyambut Tuan Yang memang kami maksudkan untuk sekalian menghibur mereka juga. Pertunjukan malam ini. Apakah masih ada yang lain lagi Chin Yang Kun bertanya dengan kening berkerut? Yaa, dan pertunjukan berikutnya malah akan lebih menarik lagi, karena kami akan meminta kepada Tuan Yang untuk ikut memeriahkannya pula nanti. Tanda petik. Apa? Pertunjukan apakah itu Chin Yang Kun bertanya. Pula semakin tidak mengerti. Lagi-lagi Siang Kean Chiang Kun hanya tersenyum sambil menuding ke pintu ruangan dalam. Chuan lihat saja nanti. Katanya menggoda. Chin Yang Kun menjadi penasaran. Dengan hati gelisah dan tak sabar ia menatap ke arah pintu yang ditunjuk oleh Siang Kean Chiang Kun. Terbeliak mati Chin Yang Kun ketika dari dalam pintu tersebut tiba-tiba muncul empat orang gadis cantik membawa tombak berkait pada masing-masing tangannya. Tetapi bukanlah tombak berukuran pendek dan terbuat dari perak itu yang mengejutkan hati Chin Yang Kun, melainkan gadis-gadis. Itulah yang membuatnya kaget. Dan perubahan wajah Chin Yang Kun ini tak luput dari pandangan mati Siang Kean Chiang Kun yang sedari tadi selalu memperhatikan pemuda tersebut. Hahaha, Chuan Yang kali ini benar-benar tak menyangka bukan? Pelayan-pelayan cantik yang telah mampu menarik hati Chuan Yang ini memang bukan pelayan-pelayan biasa. Mereka adalah dayang-dayang istana yang selalu mengikuti kemanapun Hang Siang pergi. Dan mereka adalah dayang-dayang yang sangat terlatih dalam memainkan senjata, meskipun tentu saja tidak semahir para pengawal khusus Hang Siang yang lain, Siang Kean Chiang Kun menerangkan dengan suara gembira. A-a-ah Chin Yang Kun tersipu-sipu. Lihat, gadis-gadis yang tadi tampak lemah lembut dan halus gerak-geriknya, kini kelihatan tangkas dan garang ketika menarikan tombak pendeknya. Mereka memainkan jurus demi jurus secara mantap, indah dan serempak. Tombak berkait yang seluruhnya terbuat dari besi berselaputkan perak itu kelihatan ringan tanpa bobot di tangan gadis-gadis itu. Setelah mereka memainkan kira-kira sepuluh jurus secara mengegumkan, gadis-gadis itu lalu menyebar. Masing-masing berhadapan dengan pasangannya, sehingga mereka lalu berpisah menjadi dua kalangan. Dan sebentar kemudian masing-masing lantas terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasangannya. Masing-masing bertempur seperti dua ekor ayam aduan. Makin lama makin cepat, sehingga banyak dari para penonton yang merasa gelisah dan khawatir terhadap keselamatan mereka. Tiba-tiba, Tera-a-a-ang! Tera-a-ang! Pertempuran berhenti dengan mendadak. Keempat orang gadis itu tahu-tahu telah berdiri berjajar sambil menjurah ke arah meja Chen Yang Kun. Dan empat buah tombak mereka tampak menancap di atas lantai di depan mereka. Ujung-ujung tombak itu masih kelihatan bergetar, suatu tanda bahwa tenaga yang mereka keluarkan benar-benar tidak ringan. Sekejap ruangan itu malah menjadi sepi seperti kuburan, semua penonton bagai dicengkam oleh permainan tombak yang sangat mengagumkan itu. Tapi di lain saat mereka pun lalu bertepuk tangan dengan gegap gempita seperti pasukan prajurit yang memperoleh kemenangan di medan perang. Terima kasih. Terima kasih gadis-gadis itu menjurah pula ke arah penonton. Wajah mereka tampak segar berseri, sedikit pun tidak terlihat keringat yang mengalir di dahi mereka. Sambil menikmati tepuk tangan kekaguman dari penonton gadis-gadis itu berkali-kali melirik ke arah Chen Yang Kun, seolah-olah permainan mereka itu tadi memang mereka peruntukan bagi pemuda itu. Tentu saja pemuda yang sejak semula memang telah tertarik kepada gadis-gadis itu menjadi semakin sukar mengendalikan nafsu aneh yang bergejolak di dalam dirinya. Tetapi dengan segera kekuatan jiwa dan batinnya pemuda itu berusaha menindasnya. Tiba-tiba siang kean Chiang Kun berdiri sambil mengangkat kedua tangannya ke atas, sehingga tepuk tangan dan sorak-sorai yang gegap gempita itu pun berhenti dengan mendadak. Lalu dengan tersenyum lebar perwira berkumis lebat itu berseru, nah, siapakah yang ingin bermain-main sebentar dengan mereka? Ayoh, siapa yang berani silakan maju ke depan. Hitung-hitung kalian ikut memeriahkan pertunjukan mereka malam ini. Hening sesaat. Semuanya tampak saling menantikan siapa yang hendak maju ke Arna untuk menguji kepandayan para dayang istana itu. Sebetulnya banyak juga di antara para prajurit pengawal yang ingin mencobanya, tapi mereka tampaknya masih sungkan dan malu untuk mendahului maju ke depan. Ayoh, mengapa ragu-ragu? Heh, tengbong kau. Ingin maju tidak siang ke Anciangkun menuding seorang prajurit berperawakan tinggi besar, yang sejak tadi selalu memilin-milin kumisnya. Baik, siang ke Anciangkun. Siaw te akan mencobanya prajurit itu segera melangkah ke depan. Sebuah goyok besar kelihatan tergantung di pinggangnya. Setelah memberi hormat lebih dahulu ke arah para perwira yang duduk satu meja dengan sinyangkun, tengbong meloloskan golok besarnya. Dengan rasa percaya diri yang besar tengbong menyilangkan golok itu di depan dadanya. Marilah, nona, kita bermain-main sebentar. Aku yang rendah ingin berkenalan dengan ilmu tombak berkait nona yang hebat itu, prajurit itu berkata merendah. Keempat dayang itu tersenyum sambil mencabut tombak masing-masing, kemudian salah seorang di antara mereka, yang berbaju putih-putih, maju ke depan membalas penghormatan tengbong. Maaf, cuonteng, kami berempat ini selalu maju bersama. Maka dari itu agar pertempuran kita nanti menjadi adil, kami harap cuonteng mencari kawan lagi untuk melawan kami, katanya. Terima kasih, nona kukira tak usahlah. Aku pun sudah biasa bertempur sendiri dalam setiap peperangan. Kalau begitu maafkanlah kami terpaksa mengeroyok cuonteng. Tak apa. Marilah. Sambil berkata tengbu memutar golok besarnya, lalu dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya yang hebat ia. Menyabatkan golok tersebut ke depan, ke arah lengan dayang berbaju putih yang memegang tombak itu. Dalam sorotan lampu pendapa yang terang benderang golok yang putih mengkilap itu berkelebat cepat bagai kilatan petir menyambar. Semua penonton menahan nafas, mereka khawatir terhadap keselamatan gadis itu. Mereka melihat tengbu yang biasa berlaku ganas di setiap pertempuran itu benar-benar menyerang lawannya dengan sungguh-sungguh. Tapi dayang berbaju putih itu meloncat ke belakang dengan cepat, sementara ketiga orang temannya yang berbaju merah, kuning dan hijau tampak melesat ke depan melindunginya. Ketiga batang tombak mereka merunduk ke depan, memapaki ayunan golok tengbu. Terdengar suara nyaring yang memekakkan pelinga ketika golok tersebut menghantam tiga ujung tombak lawannya. Begitu hebat tenaga yang dikeluarkan tengbu sehingga ketiga buah tombak itu terpental menghantam lantai. Prajurit bertenaga raksasa itu memang sangat terkenal di dalam kesatuannya. Dia langsung berada di bawah pimpinan Siang Kuan Chiang Kun dan mendapat kepercayaan memimpin 60 orang prajurit pengawal yang lain. Selain mempunyai tenaga GW Akeng yang hebat tengbu juga mahir mempergunakan golok, sebab dia ada iah murid Kim Tupai, perguruan golok emas, yang terkenal di daerah Soa Teng beberapa puluh tahun yang lalu. Empat orang dayang istana itu lalu menyebar ke segala penjuru. Mereka menempatkan diri mereka pada titik metu angin, yaitu utara, timur, selatan dan barat, sementara Tengbo mereka tempatkan di tengah-tengah metu angin tersebut. Sambil memutar-mutarkan goloknya di depan dada Tengbo membiarkan dirinya dikepung oleh lawannya. Kenyataan bahwa tenaganya masih jauh lebih besar daripada tenaga. Perempuan-perempuan cantik itu membuat Tengbo sangat yakin dapat menundukkan mereka dalam waktu singkat. Oleh karena itu dengan jurus Kaisan Siu Yei, memuka payung menerobos hujan, Tengbo mendahului menerjang. Sekali lagi yang dia serang adalah dayang berbaju putih yang berdiri di titik utara. Mendadak metu angin itu berputar ke arah kanan seperti jarum jam, dan gadis yang berdiri di titik utara itu tiba-tiba telah berganti dengan gadis berbaju hijau, yaitu gadis yang semula berada di titik barat. Begitu datang gadis berbaju hijau itu lantas menyodokkan ujung tombaknya ke arah putaran golok Tengbo yang cepat seperti baling-baling itu, sementara teman-temannya yang lain cepat pula membantunya dari arah kanan-kiri dan belakang Tengbo. Pada waktu yang bersamaan ternyata serangan Tengbo itu dipapaki dengan serangan pula oleh keempat orang lawannya. Tentu saja keadaan itu sangat merepotkan Tengbo, karena tidak mungkin kedua tangannya bisa melayani delapan buah tangan sekaligus. Dan apabila dia nekat menyerang si baju hijau, maka tubuhnya pun akan menjadi bulan-bulanan serangan tombak tiga orang lawannya yang iain pula. Maka Tengbo segera menarik serangannya. Dengan sigap tubuhnya mendoyong ke arah kiri seraya menepiskan matu, tombak daya yang berbaju kuning yang menusuk ke arah bahunya. Kemudian berbareng dengan gerakannya itu Tengbo mengibaskan golok besarnya ke arah tombak si baju putih dan si baju merah. Gerakannya itu dilakukan dengan sangat cepat dan kuat, suatu tanda bahwa ilmu goloknya itu memang telah ditekuninya selama bertahun-tahun. Malahan sekejap kemudian golok itu telah menyerang kembali dengan ganasnya dan kali ini memakai jurus sawo chiaoteng toa atau menyapu kaki menara api. Tujuan Tengbo adalah membabat kaki lawan-lawannya. Tapi dengan cepat empat orang daya yang istana itu menancapkan tombaknya ke lantai. Berak-aak. Dan tubuh mereka melenting ke atas dengan manisnya, seperti para pemain akrobat yang bertumpu pada sebilah bambu. Malah tidak hanya itu yang diperbuat oleh daya yang-daya yang istana tersebut. Sambil melenting ke atas kaki mereka segera berputar menghantam kepala Tengbo. Dan para jurid bertenaga raksasa itu pun terpaksa jatuh bangun untuk mengelakannya. Demikianlah, pertempuran satu lawan empat itu makin lama makin seru. Tengbo yang semula menyangka tenaga terlalu berlebihan untuk menghadapi gadis-gadis itu, kini terpaksa harus mengakui bahwa anggapannya tersebut adalah keliru sama sekali. Tenaga luarnya yang hebat itu ternyata tidak berguna dan mati kutu menghadapi kerjasama lawannya yang kompak dan rapi. Malahan beberapa jurus kemudian dialah yang menjadi kewalahan dan tidak bisa mengembangkan ilmu goloknya dengan sempurna. Tombak-tombak lawannya yang berkait pada setiap sisinya itu benar-benar cocok untuk menahan atau membatasi gerakan goloknya. Beberapa kali golok besarnya hampir terlepas dari tangannya akibat terjepit oleh kaitan tersebut. Kaitan-kaitan itu sungguh-sungguh seperti catut, jepitan, yang sangat berbahaya dan selalu mengejar goloknya. Tera-a-a-a-ang. Dan akhirnya golok itu benar-benar terlepas karena tak dapat mengelak lagi dari jepitan tombak si baju putih dan si baju hijau. Dan begitu golok tersebut lepas, tombak-tombak lawannya telah teracung di depan hidungnya. Baiklah. Baiklah. Aku mengaku kalah, Tengbo berdesah kecewa seraya menyambar goloknya kembali. Bagus. Bagus. Nah, siapa lagi yang mau mencobanya siang keanci yang kun bertepuk tangan sambil berteriak ke arah penonton yang semakin berjubal di tangga pendapa. Siang keanci yang kun, kami pun ingin mencoba juga. Tanda petik. Dari tengah-tengah penonton yang berdesakan itu tiba-tiba terdengar suara jawaban. Penonton yang berjejal di depan pintu itu segera menyebab untuk memberi jalan kepada tiga orang prajurit, yang mendesak maju dan kemudian meloncat naik ke atas pendapa. Sebelum pergi ke tengah pendapa untuk menghadapi dayang-dayang istana itu mereka memberi hormat ke arah siang keanci yang kun lebih dahulu. Setelah itu ketiga-tiganya lantas berlompatan ke arna. Begitu mengetahui siapa yang masuk ke dalam arna, para penonton segera bersorak-sorai dengan bersemangat. Setiap prajurit yang bertugas di tempat itu tahu belaka, siapa tiga orang prajurit yang kini hendak mencoba kekuatan dayang-dayang istana itu. Meskipun baru beberapa hari masuk menjadi prajurit, ketiga orang itu telah seringkali menunjukkan kehebatan dan kelebihan-kelebihan mereka di muka prajurit-prajurit yang lain. Malahan di setiap pertempuran yang terjadi antara pasukan kerajaan melawan gerombolan kaum perusuh, ketiga orang prajurit baru itu selalu membuat kagum kawan-kawan mereka. Mereka bertiga selalu berdiri di baris terdepan sebagai ujung tombak pasukan mereka. Dan apa yang mereka lakukan di dalam menghadapi musuh itu benar-benar sangat mengiriskan dan tak mungkin bisa dilakukan oleh para prajurit yang lain, bahkan tak mungkin bisa dilakukan oleh pemimpin mereka sendiri. Sepak terjang mereka yang hebat itu hanya pantas dilakukan oleh para perwira atau pang ima mereka yang mempunyai kesaktian dan kepandayan tinggi. Oleh karena itu meskipun baru beberapa hari menjadi prajurit, mereka bertiga sudah dikenal oleh para perwira dan semua prajurit yang ditugaskan ke daerah tersebut. Nah, sekarang baru sebuah pertandingan benar-benar siang kuan-ciang kun berbisik kepada chen yang kun yang menatap kearna dengan wajah tegang pula. Dan perwira itu segera tersenyum melihat kegelisahan tamunya. Aha, cuan yang, kau tak perlu mengkhawatirkan keselamatan gadis-gadis manis itu. Mereka berempat akan tetap melayanimu malam ini. Percayalah bisiknya lagi. Siang kuan-ciang kun chen yang kun memotong perkataan perwira itu dengan nada tak senang. Sudahlah, cuan yang, kau tak perlu khawatir. Meskipun mo, lim dan pang itu sangat liai tapi mereka takkan berani meluka dayang hang siang, siang kuan-ciang kun menegaskan lagi kata-katanya. Perwira itu tetap salah terkad terhadap sikap chen yang kun tersebut. Pemuda itu menghela nafas panjang. Dia tak mau berdebat lebih lanjut. Matanya menatap kearna kembali dan dilihatnya orang-orang itu sudah berhadapan dengan dayang-dayang istana. Aku tak mungkin lupa kepada orang-orang itu, karena ulah merekalah yang menyebabkan tubuhku menjadi beracun begini. HMM, Tung Hai Samu. Mengapa mereka bisa berbalik menjadi prajurit kerajaan? Masakan orang seperti siang kuan-ciang kun ini tidak tahu kalau mereka adalah bekas pemberontak yang dulu pernah menyerang ibu kota, kota raja pemuda itu membatin. Sementara itu pertempuran antara empat gadis melawan tiga lelaki di tengah ruangan pendapa ini sudah berlangsung dengan hambatnya. Tiga orang lelaki yang dikenal chen yang kun sebagai Tung Hai Samu itu bertempur dengan pedang gergajinya yang mengerikan. Mula-mula mereka bertempur dengan serabutan dan tidak memilih lawan. Mereka menyerang siapa saja yang dekat dengan mereka masing-masing. Tapi setelah dayang-dayang itu mulai membuka jurus. Metu angin mereka, Tung Hai Samu juga tidak bisa tinggal diam pula. Ketiga iblis laut timur itu segera mengeluarkan ang chio haitin pula. Demikianlah, kedua macam barisan itu segera bertarung satu sama lain. Ah! Biarpun barisan metu angin dari dayang-dayang itu sangat kuat, tapi gerakan mereka masih terlampau lamban bisa menjaring atau mengepung Tung Hai Samu, chen yang kun menilai pertempuran itu. Memang benar apa yang dikatakan oleh pemuda itu. Barisan metu angin itu memang kokoh kuat dan sukar ditembus lawan. Laksana sebuah benteng istana keempat orang dayang tersebut merupakan pintu-pintu gerbangnya, di mana lawan tak mungkin dapat masuk ke dalam tanpa melewati bangkai penjaganya terlebih dahulu. Padahal pintu gerbang itu selalu berpindah-pindah tempat dan para penjaganya pun juga selalu berganti-ganti setiap saat. Meskipun demikian benteng tersebut ada juga kelemahannya. Sebelum kemampuan dari setiap penjaganya belum bisa diandalkan, gerakan mereka pun masih terasa lamban dalam berpindah atau berganti tempat. Oleh karena itu tidaklah heran kalau barisan cucut merah yang licin dan gesit itu akhirnya bisa menerobos dan menggempur benteng barisan metu angin tersebut. Dan barisan metu angin itu menjadi kalang kabut ketika cucut merah itu mulai berkubang di dalamnya. Para prajurit yang berdesakan itu semakin riuh bersorak-sorak menjago itung Hai Semmo yang mulai dapat mendesak lawan mereka. Perasaan mereka yang kecewa akibat kekalahan Tengbo tadi menjadi terobati sekarang. Terima kasih telah menonton!